Di sini saya kembali pulang kampung, rumah yang saya tinggalkan sudah lama sekali, baru saya balik, saya merasa begitu. Yang kiri saya dengerin ayat kursi, yang kanan saya dengerin gaya Trimantram, sampai pada akhirnya waktu itu saya lepas headset yang sebelah kiri, yang ayat kursi. Jadi saya dengerin dua-duanya, dua-duanya saya dengerin gaya Trimantram dan disitu saya nangis sejadi-jadinya. Ketika kamu meyakini sesuatu hal, selagi itu bagus, selagi itu benar, akan banyak ujian, terutama di sekitar keluarga, bahkan bisa pasanganmu sendiri akan menentang. Tetap yakin, tetap pager, tetap kuat, poinnya kamu sama yang di atas, komunikasi sendiri sama yang di atas, pakai bahasamu sendiri, dengan caramu sendiri. Dari situ kamu akan menemukan, memang butuh waktu. Om Swastiastu, masih bersama saya Santi Chandra, apa kabar Sobat Media Hindu? Kali ini kita kembali lagi di obrolan Dharma. Untuk episode kali ini sangat menarik, karena kita akan kedatangan Dharmika, dengan banyak pengalaman, sharingnya, bagaimana perjuangan untuk masuk di agama Hindu. Baiklah, untuk kita tidak perlu panjang lagi, kita langsung menyapa. Swastiastu Ibu, selamat datang di Media Hindu. Apa kabar? Astunggara, baik. Baiklah, Ibu nanti kita perkenalan di Sobat Media Hindu, berbagi pengalaman, perjuangannya bagaimana, kenapa bisa memilih Hindu sebagai tambatan hati untuk menjalani jalan hidup ini. Baiklah, sebelumnya boleh disebutkan Ibu untuk nama lengkapnya. Nama saya Wahyu Setiawati, saya dari Malang, kelahiran tahun 1975, dan tinggal di Bulu Indah, di Denpasar. Baik, jadi kita bisa menyapa dengan Bu Wahyu, ya? Bu Wahyu, jadi seperti ini, awalnya kan kita mau tanya nih, bagaimana sih Ibu memantapkan hati, perjalanan, pengenalan lah dari awal memilih Hindu itu karena apa? Saya sendiri kalau sampai sekarang ditanyain kenapa saya memilih Hindu, saya pun tidak tahu. Yang jelas ketika pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Bali, saya hanya ingin hidup mati saya di Bali. Dan saya tidak tahu itu kenapa. Yang jelas ketika saya datang ke Bali, saya merasakan ini rumah saya. Ini tempat saya, ini yang saya cari selama ini, meskipun saya tidak tahu apa. Jadinya mencari sih sebenarnya juga, mencari apa sih sebenarnya yang saya cari di sini itu apa. Tapi saya mendapatkan nyaman, damai yang selama hidup tidak pernah saya dapatkan. Lalu untuk pertanyaannya, apakah Ibu motivasinya di Bali merasa nyaman? Apakah karena Ibu menikah dengan orang Bali atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Tidak, tidak. Kalau saya merasa nyaman di Bali, jujur, sampai sekarang saya tidak tahu. Sampai sekarang tidak tahu kenapa saya harus ke Bali, kenapa saya harus ke Hindu. Itu pun sampai sekarang saya tidak tahu. Saya dari kecil, sekolah, di sekolah katolik, itu pun setiap rekreasi kan pasti Bali, Bali, Jogja, Bali, Jogja. Dan saya selalu menolak untuk datang ke Bali. Gitu, karena sudah sering ya. Dan baru pertama kali ke Bali ketika saya cerai dan sampai sekarang belum pulang. Oh gitu. Setahun pertama di Bali saja baru saya pulang. Ada yang cukup menarik nih, sekolah tadi dari obrolan buahyu, sekolahnya di katolik. Nah, kita bisa ingin tahu, historinya dulu dari keluarganya bagaimana sih untuk religinya, terus sekolahnya bisa di katolik, sampai bisa memutuskan di Hindu, itu bagaimana perjalannya? Kalau dari bapak saya katolik, ibu saya Kristen, dan saya dari kecil sekolah di sekolah katolik, tapi saya belum pernah dibaptis. Oh, belum pernah dibaptis. Belum pernah dibaptis. Belum pernah dibaptis, dan setiap mau dibaptis itu kan pasti ada, ada pendidikannya. Iya. Dan saya selalu bolos. Iya. Gak tahu kenapa pokoknya, gak, gak, gak pengen aja. Tapi karena bapak saya juga orang katolik yang benar-benar taat, gik. Iya. Jadinya setiap minggu harus sekolah minggu. Oke. Harus, dan itu wajib. Dan ketika saya dewasa, ketika saya dewasa, saya ingin merasakan komuni. Iya. Apa sih komuni itu? Iya. Sampai akhirnya saya memberanikan diri, ketika minggu saya datang ke gereja, saya ikut barisan komuni. Iya. Saya ingin merasakan arti roti komuni. Iya. Jadi disanapun saya gak, gak merasakan apa-apa. Iya. Gak merasakan, gak merasakan kayak, seperti yang mereka bilang begini, bagi saya itu gak ada dasar rasa seperti itu. Dasar getaran. Gak ada, gak ada sama sekali. Oke. Jadi ya biasa saja, ketika saya sudah sekolah selesai, saya bekerja, saya bekerja, mungkin karena lingkungan juga akhirnya saya masuk muslim. Sangat menarik sekali, dari katolik ke muslim. Dan itu belum sah, belum sah jadi katolik, ke muslim, ke muslim. Ketika bapak saya lihat saya, kan sembunyi-sembunyi, saya sholat tuh sembunyi-sembunyi. Dan bacaan pun saya hafalan, karena tidak tahu artinya. Iya. Dan hafalan itu hanya pas sholat aja, yang lain saya gak tahu. Oke. Jadi ketika akhirnya bapak tahu saya sembunyi-sembunyi sholat, diusir saya. Diusir akhirnya saya kerja, kerja ikut bos saya yang orang Madura, yang kaji juga. Saya meminta kepada beliau untuk memasukkan saya ke muslim. Jadi mu'alaf. Baik. Dan tidak mau. Beliau tidak mau. Ketika saya tanya, hanya bilang gak berani. Sampai ada berapa, empat orang, empat orang kiai untuk memasukkan saya ke muslim pun mereka tidak berani. Oh, jadi Buwayu ini sempat mau masuk ke muslim, ya. Jadi untuk sudah menghubungi beberapa kiai, mungkin dari pemuka agama, dari agama muslim. Tapi mereka gak ada yang mau. Dengan alasan tidak berani. Tidak berani. Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu alasan kenapa sampai gak berani itu saya pun gak tahu. Iya, iya. Gitu. Sampai akhirnya ya sudah lah, saya jalani aja. Tapi tetap batin saya itu gak tenang. Dan saya itu sampai sekarang pun gak tahu kenapa dari katolik, dari muslim itu saya tidak ada ketenangan itu saya juga gak ngerti. Kayaknya saya gak menemukan yang saya cari gitu loh. Iya, iya. Dari sanalah akhirnya ya sudah lah, saya jalani kehidupan saya sebagai muslim meskipun saya bimbang karena saya belum sah sebagai muslim. Belum ada pijakan. Belum dari sana kan. Jadi sebelumnya untuk Buwayu, saya minta maaf mau tanya secara pribadi. Apakah sebelumnya pernah menikah terus dengan suami beragama, bagaimana untuk, ya kan karena kita tahu sendiri. Kita berada di negara Indonesia kalau menikah kan harus satu agama atau seperti apa. Itu bisa diceritakan pengalamannya untuk kita belajar. Yang mana nih? Yang ketika masuk Hindu? Belum. Yang sebelumnya mantan suami agamanya apa, terus bagaimana itu perjalanannya itu? Dari sana juga, dia dari mantan suami juga tidak ada mengarahkan, memimpin saya untuk menjadi ke muslim yang baik itu juga gak ada. Jadi saya mencari tahu sendiri. Karena saya tidak ingin, saya berpikir begini waktu itu. Saya sekarang muslim, dulu saya katolik, saya rajin ke gereja. Hanya segedar melakukan kewajiban. Saya ketika saya di muslim, saya pun hanya ingin segera melakukan kewajiban saya biar saya tidak salah. Saya sadar saya belum sah masuk muslim. Tapi setidaknya saya belajar. Jadi ketika saya belajar itu pun saya hanya hafal. Tanpa tahu arti, tanpa tidak dapat dalam hati saya itu yang penting saya sholat. Itu saja. Dan dari sana pun tetap gak menemukan apa yang saya cari itu benar-benar gak menemukan. Apa yang dicari dari beberapa. Bisa disebut untuk Bu Wahyu ini traveling spiritual mungkin ya. Karena sudah mengalami perjalanan dari beberapa religi. Dungkir Bali. Terus perjalanan seperti apa. Terus lalu tanggapan dari pihak suami pas waktu masuk Hindu tahu gak, Bu? Kalau mantan kan sudah bercerai saya. Oh, sudah bercerai. Jadi ketika saya datang ke Bali itu posisi saya sudah bercerai. Sudah bercerai hampir 2 tahun lebih, 3 tahunan kalau gak salah. Habis itu komunikasi, jadi komunikasi ketika saya memutuskan datang ke Bali itu ketika komunikasi dengan keluarga sudah gak bagus ketika saya bercerai. Iya. Komunikasi dengan anak sudah gak bagus pokoknya istilahnya saya terbuang. Oh gitu. Benar-benar dibuang dari keluarga. Jadi ketika saya sudah dari sana saya waktu itu pernah berpikiran untuk ke Jakarta. Iya. Ke Jakarta, saya jadi kerja di Jakarta. Tapi saya gak nyaman, gak jadi ketika saya ikut bos ditunjukin ke Bali, saya pun masih belum menerima ke Bali. Enggak. Itu pun saya belum-belum ada pikiran sama sekali, suatu saat saya bakalan jadi ini saya gak ngerti. Masih gak ada pikiran. Iya. Akhirnya ketika saya memutuskan untuk oke saya ke Bali. Begitu pertama kali, masih di bis itu saya ingat banget. Masih di bis. Terus saya nangis itu, nangis karena saya merasa di sini ini saya kayak kembali saya pulang kampung. Oh. Kayak rumah yang saya tinggalkan sudah lama sekali baru saya balik. Iya. Saya merasa begitu. Ketika saya di sini sudah dapat pekerjaan dan saya sudah dapat tempat tinggal. Saya memutuskan apapun yang terjadi, hidup mati saya di Bali. Dan saya tidak tahu itu kenapa sampai sekarang. Itu sudah suara hati ibu ya. Dan itu tidak bisa ditentang. Terima kasih. Terima kasih.